Diketahui garis singgung dari fungsi ini adalah di titik X sama dengan pi per 2 Pi per 2 itu 90 derajat ya Karena 180 kan pi dibagi 2 Nah, garis singgungnya itu berpotongan di garis ini Ya, motongnya di titik AB Nah, AB itu nanti ditambah berapa hasilnya Gitu ya Nah, kalau kita mau nyari garis singgungnya Kita harus butuh titik X sama Y X-nya kan udah ada ini Y-nya berapa? Y-nya ngambil dari sini aja Ini kan Y Masukin 90 derajat atau enggak pi per 2 Ini kan X kuadrat X-nya dimasukin pi per 2 Dimasukin pi per 2 berarti Pi per 2-nya kan dikuadratin ya Jadi pi-nya dikuadratin jadi pi kuadrat Duanya dikuadratin dari 4 Sin-nya sin berapa? Sin 90 Sin 90 itu adalah 1 Ya, nggak usah saya tulis ya Sin-nya langsung aja 1 Dibagi sama pi Ya, sin 91 Pi per 2 Pi kuadrat, sorry Coret sama ini ya Gitu Jadi pi per 4 hasilnya Untuk Y Y-nya pi per 4 Udah dapat titik X sama Y Kita cari gradien Cari gradien gimana? Cari gradien itu turunan dari ini Ya, rumusnya U aksen V Dikurang V aksen U Gitu ya Nah, si X kuadrat adalah si U Si sin-nya itu adalah si V Gitu ya Berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X Dikali V V-nya adalah sin X Sekarang gantian Sorry, ini bukan dikurang ya Ini plus Ini karena Kenapa plus? Karena ini bentuknya per kalian Kalau pembagian Pakai negatif Ya, nanti dibagi yang bawah Karena ini bukan fungsi ya Ini pi itu pembagi Ini konstanta Ya, dia bukan variable Kita nurunin terhadap X Bukan terhadap pi Jadi ini pi-nya itu konstanta aja Ya 2X dikali sin X Nah, sekarang lanjut Turunan dari V Turunan dari sin Itu adalah cos Ya Terus dikali dengan U U-nya itu adalah X kuadrat Taruh di depan aja deh Baru dibagi dengan pi Ya Dibagi pi-nya disini aja ya Dibagi pi Ya, ini belakangan Karena ini konstanta doang Sama dengan Masukin X-nya itu kan pi per 2 2 kali pi per 2 Ya, X-nya kan pi per 2 Dibagi pi lagi Terus X-nya kan 90 derajat Sin 91 Ditambah Nah, ini kan cos 90 kan 0 Ini berarti gak usah Ini 0 bakal Ini coret Dibagi 2 bagi 2 Abis Pi bagi pi abis Tinggal 1 Ya Ini kan plus 0 kan disini Gradien 1 Nah, jadi persamaan garisnya gimana? Karena gradientnya 1 Berarti Y sama dengan 1 X Gitu Karena gradient 1 Jadi Y sama dengan 1 X Nah, ini kan persamaan Persamaan harus sama Kiri makanan X-nya kan kita dapat pi per 2 Ya, Y-nya kita dapat pi per 4 Supaya pi per 2 Jadi pi per 4 Ya, berarti pi per 2 harus dikurang pi per 4 Ya, pi per 2 dikurang pi per 4 kan jadi pi per 4 Udah jadi persamaan garis Garis singgungnya Nah, karena dia berpotongan dengan ini Karena garis ini berpotongan dengan ini Berarti persamaan ini harus dengan persamaan ini Gitu Jadi Y-nya itu disubstisiin ini Karena dia harus sama Kan berpotongan 3 X min pi Sama dengan X min pi per 4 X kurang kesini Jadi 3 X dikurang X Jadi 2 X Ya, min pi per 4 Ini min pi pindah ke kanan jadi plus pi Ya Jadi min pi per 4 ditambah pi itu jadi 3 per 4 pi Ini 2 X Terus X sama dengan 2-nya kali kesini kan Jadi 3 per 8 pi X-nya sudah dapat 3 per 8 pi Nah, tinggal cari Y-nya Ya Y yang titik potong Bukan Y yang ini ya Beda Y yang titik potong Nah Y itu kan sama dengan 3 X min pi Kita boleh pakai persamaan ini Boleh juga persamaan yang ini Terserah Misalnya saya pakai yang ini deh Misalnya Jadi Y sama dengan X-nya kan 3 per 8 pi Dikurang pi per 4 Gitu Ya 3 per 8 pi Dikurang pi per 4 Itu adalah 1 per 8 pi Ya 1 per 8 pi Nah X-nya itu adalah A Y-nya itu B Berarti A tambah B Berarti X tambah Y X-nya 3 per 8 pi Ditambah 1 per 8 pi Ya Sama dengan 1 per 2 pi Dapat 1 per 2 pi Ini jawabannya 2 per 8 pi